Korban kecelakaan bus rombongan ziarah yang jatuh ke sungai di area objek wisata pemandian Ari Panas Gucci, Kabupaten Tegal, jumlahnya ada 37 orang, minggu. Terdiri dari 35 luka ringan, 1 luka berat, dan 1 meninggal dunia saat di puskesmas. Semua korban lalu dibawa ke RSUD Dr. Susilo Selawi, Kabupaten Tegal. Mereka adalah rombongan ziarah dari Kelurahan Papu Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Korban selamat, Nur Hasan, 58, mengatakan, dia masih tidak menyangka rombongan bus ziarahnya, yang merupakan satu kampung bisa mengalami kecelakaan tak terduga. Saat kecelakaan, bus sedang dipanaskan oleh sopir. Dia sendiri saat itu sedang mengobrol dengan istrinya. Tetapi tiba-tiba bus berjalan sendiri melaju menurun. Terus ada yang teriak, woi masih ada orang jangan ditinggal, tungguin dulu. Saya lihat ke depan tidak ada sopirnya, kata Hasan, minggu. Hasan mengatakan, sempat berpikir untuk maju ke depan untuk membelokkan kemudi. Tetapi dia sudah tidak bisa bergerak dan hanya bisa pasrah. Bahkan setelah bus jatuh, dia sendiri lemas hingga tidak bisa bergerak. Saya lihat istri, saya mau nolongin tapi tidak bisa bergerak. Saya juga sampai diseret ditolong orang, ujarnya. Menurut Hasan, bus melaju dan tiba-tiba berjalan sendiri. Saat itu, tidak ada keramain orang keluar masuk, yang memungkinkan untuk menyenggol rem tangan. Termasuk tidak ada keramain anak-anak bermain. Saat itu saya memang tidak lihat karena sedang mengobrol sama istri. Tapi tidak ada keramain orang keluar masuk dan anak-anak bermain, ungkapnya. Korban selamat lain, Kahoy Amiruddin, 57, mengatakan. Saat kejadian bus dalam sedang dipanaskan. Setelah itu, tiba-tiba bus melaju berjalan. Ya sudah itu nyilonong saja. Apa karena rem tangannya kurang narik atau bagaimana? Tidak ada yang nyenggol, anak-anak mainan ya tidak ada, katanya.